Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Jumpa lagi mudah-mudahan saudaraku Selalu berbahagia di Kabul Hajar Diangkat seluruh permasalahannya Rizkinya dilancarkan oleh Allah Amin amin ya Rabbil Alamin Saudaraku semuanya Terkhusus untuk saudaraku Saudaraku yang mempunyai keluarga Yang mempunyai rumah tangga Wabil khusus untuk saudaraku yang laki-laki Perlu saudaraku ketahui Dalam hidup berumah tangga saudaraku Jangan kita menganggap sepilih hal-hal yang sifatnya biologis Mohon maaf sekali Dalam hal ini ketika berhubungan Suami istri Atau saudaraku Harus memenuhi nafkah batin Saudaraku Nafkah batin Itu kewajiban Anda Sebagai laki-laki Kepada istrinya Akhir-akhir ini kita sudah tahu Rumah tangga banyak yang bercerai Bukan karena ekonomi Saudaraku Banyak yang sudah kaya raya Finansialnya cukup Boleh dikatakan Istimewa Tetapi Masih saja bercerai Selidik punya selidik Saudaraku Itu karena apa Hubungan nafkah batin Belum begitu memuaskan saudaraku Jadi Saat ini saudaraku Langsung saja Untuk saudaraku Untuk saudaraku Mohon maaf ya Kalau Zakarnya loyuk Lemas Apalagi impotent Sudah tidak bisa bergairah Tidak usah putus asa Saudaraku Amalkan Amalkan Riyadohkan Ini saudaraku Langsung saja ya Untuk saudaraku Yang kurang perkasa Zakarnya Mohon maaf Zakarnya kurang perkasa Loyo Apalagi Impotent Saudaraku Sudah impotent Saudaraku Rutinkan ini Seloyo apapun Mohon maaf Umpama loyuk Seloyo apapun Kiku-kiku Kalau saudaraku Rutin Insyaallah akan Kembali asal Bahkan akan Sekokoh besi Saudaraku Jangan Anggap remeh Hal-hal Seperti ini Perselingkuhan Rumah tangga Terjadi Ya 75% Itu Gara-gara Hubungan Biologis Ya Nafkah Batin Kurang Saudaraku Jadi Jangan Anggap Sepilih Hal-hal Seperti ini Kalau Hal seperti ini Anda Anggap Remeh Temeh Akhirnya Apa Keharmonisan Rumah tangga Turun Drastis Saudaraku Kalau Keharmonisan Rumah tangga Sudah Turun Drastis Itu Itu Berakibat Berakibat Kepada Perekonomian Keluarga Kalau Suami Istri Sudah Sering Jeco Hubungannya Kurang Harmonis Rezeki Keluarga Itu Itu Akan Berkurang Akan Berkurang Saudaraku Hati-hati Kebanyakan Sekarang Ini Menyepelikan Hal Seperti Ini Jadi Saudaraku Amalan Ini Khusus Untuk Zakar Anda Yang Loyo Lemas Apalagi Importen Gunakan Amalan Ini Amalan Batin Saudaraku Tetapi Insyaallah Tajrib Mangkus Ini Kalau Dohirnya Anda Harus Istihar Pakai Jamu-jamuan Itu Saudaraku Tapi Kalau Amalan Ini Saudaraku Kerjakan Maka Zakar Anda Akan Kokoh Sekokoh Besi Bajah Itu Saudaraku Tata Caranya Langsung Sajanya Begini Setiap Saudaraku Bangun Tidur Di Pagi Hari Pasti Kencing Saudaraku Nah Kencing Pertama Itu Anda Tampung Di Satu Wadah Saudaraku Tampung Di Satu Wadah Ingat Ini Hanya Air Kecing Ketika Anda Bangun Tidur Di Bagi Hari Jadi Tampung Air Kecing Di Satu Wadah Setelah Itu Anda Ke Kamar Mandi Nah Anda Ucapkan Dengan Kecing Penuh Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Ting Manting Ya Kohar Teguh Taga Zakarku Tiga Kali Saudaraku Kemudian Mohon maaf Sekar Saudaraku Anda Masukkan Zakar Anda Ke Air Kencing Anda Air Kencing Anda Sendiri Di Pagi Hari Anda Urut Saudaraku Anda Urut Urut Zakar Anda Kurang Lebih Satu Menit Setengah Saudaraku Sampai Urut Baca Doanya Bismillahirrahmanirrahim Ting Manting Ya Kohar Teguh Taga Zakarku Itu Saudaraku Satu Menit Setengah Jangan Bertempur Berperang Dulu Saudaraku Rawat Dulu Minimal Tiga Hari Setiap Pagi Tiga Hari Anda Kerjakan Ini Setelah Itu Saudaraku Terserah Saudaraku Mau Tiap Pagi Kalau Tiap Pagi Anda Tidak Pernah Putus Saudaraku Setelah Tiga Hari Ini Maka Zakar Anda Milih Anda Akan Benar Benar Tegak Kalau Import Sudah Loyo Total Butuh Waktu Kira-kira Satu Minggu Saudaraku Maka Zakar Anda Lambat Laun Akan Kembali Normal Itu Itu Saudaraku Mohon Maaf Kajian Kali Ini Saya Membuka Ini Karena Banyaknya Email Dan We Ajab Peri Kepada Saya Saudaraku Sekali lagi Saya Memohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Untuk Saudaraku Semuanya Apabila Tidak Berkenan Saya Sekali Lagi Sangat Memohon Maaf Akhir Kata Dari Saya Saya Akhiri Wabilahi Taufiq Wadhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh